hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Sulsel Oke kembali lagi kita berjumpa di channel yang membahas putar Sulawesi Selatan seperti biasa bersama dengan jaket keselangan saya kita lagi nge-vlog lagi kalau yang kemarin-kemarin kita berada di desa Mardeka ya kali ini kita berada di desa Bonto Cinde desa oh di Bonto Cinde desa Panakukang Hai kecamatan Palangga masih di Kabupaten gua tuh saat ini airnya sudah bagus ya di Palangga ini tepatnya di Bonto Cinde Hai tidak pakai helm lagi nih panas kawan Oke kita lihat seperti apa wilayah pertanian yang ada di Bonto Cinde kecamatan Pak Palangga desa kawan aku Kang hai 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 jadi ya sama seperti desa-desa lain Hai sudah masuk musim tanam kecam juga di bulan Desember 2023 Hai ini berada di Bonto Cinde desa Panakukang kecamatan Palangga ini sudah masuk masuk juga menanamnya dan airnya sudah Hai hanya saja di desa Panakukang ini kecamatan tanpa Langga untuk saat ini airnya sudah lancar ya dibanding desa-desa yang lain itu terkadang masih belum terjangkau airnya dari pengedaran sehingga masih mengandalkan pompa air atau sebagian menunggu hujan agar bisa mengerjakan lahan pertaniannya dimana tanaman padi itu sangat tergantung dengan air ya karena apabila tidak ada air berarti padi sudah tidak atau belum bisa ditanam seperti yang kita lihat ini belum dikerja ya karena ini di pinggir jalan teman-teman nah sebagian petani juga ada yang menanam sementara menanam padi ya dan yang ini sementara tahap penanaman kita lihat eh para petani dan di daerah sini ini sebagian yang menanam itu laki-laki nah kalau yang di sebelah sini sudah rata ya sudah di tertanam semua hanya airnya saja yang masih kekurangan teman sebenarnya ini masih sangat apa ya sangat butuh air teman-teman Alhamdulillah kita berdoa sama-sama mudah-mudahan para petani kita bisa sukses ya oh sebenarnya musim hujan nih teman-teman namun kurang lebih tiga hari empat hari lain tidak hujan lagi di bulan Desember ya ini sangat banyak ini burung-burung darah ya burung darah yang dari laut datang ke daratan saya kurang tahu apa maksudnya mungkin pengaruh angin atau mungkin mencari suasana baru ini burungnya juga masuk ke lahan pertanian warga ya takas mencari air yang apa namanya yang tawar atau mencari makanan ada kita kita lihat tadi juga ya petani yang masih sementara menanam padinya teman-teman luar biasa ya pada umumnya di Sulawesi Selatan sudah masukin musim tanamnya yang ada wilayah persawahannya namun kita saya belum sempat ke Kabupaten Sidrap ya untuk meliput nanti suatu saatlah saya ke Kabupaten Sidrap karena Kabupaten Sidrap itu merupakan wilayah pertanian padi yang terluas juga ya di Sulawesi Selatan suatu saat nanti saya akan meliput kesana untuk memperlihatkan teman-teman bagaimana sistem pertaniannya di Kabupaten Sidrap ya terus sementara ini masih mutar-muter saya di Kabupaten Gua teman-teman untuk melihat kondisi pertanian di bulan Desember 2024 yang sebentar lagi kita memasuki tahun baru 2024 teman-teman nah kita lihat airnya sudah lancar ya sudah aman jadi Alhamdulillah di desa Panakukang ini sudah lancar airnya petani sudah aman teman-teman ini bibitnya siang-siangnya jadi panas 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 kawan luar biasa semoga petani kita ini berhasil ya panennya banyak oke teman-teman saya kira sudah cukup ya nantikan video video saya selanjutnya masih di seputaran Sulawesi Selatan jangan lupa di like di subscribe berkomentar dan share sehingga teman-teman tahu kondisi pertanian yang ada di Sulawesi Selatan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat kita semua